walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu pernah gak nih ya atau percaya gak orang yang mati bisa hidup lagi berupa roh percaya gak bu? tidak ada yang sini percaya apa gak? cuaranya pelan amat belum sarapan abang ibu di masyarakat kan banyak percaya atau tidak? percaya ada angkat tangan yang percaya yang percaya mana? ayo ada angkat tangan tidak percaya yang gak percaya angkat tangan oh banyak yang gak percaya tapi gini Chali sebelum kita bahas lebih lanjut kalau Ical sendiri pernah gak mengalami hal-hal yang gaib atau mitos gitu Chal? pernah 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 satu pernah satu waktu Ical mengisi acara tiba-tiba pas sebentar kasih musik serem dong tiba-tiba pas mau sholat maghrib aku mau ambil air wudhu terus mau sholat tiba-tiba pusing gitu loh tiba-tiba tiba-tiba pusing dan tiba-tiba pusing dan ingatan tuh kayak gimana ya pas aku mau wudhu tiba-tiba aku serem banget tiba-tiba aku lupa gerakan wudhunya iya benar-benar lupa dan pas ya bismillah aja pas aku mau sholat al-fatihah aja aku lupa gitu iya benar ini serius tahun 2011 kalau gak salah wudhu kok jadi merinding ya oh iya benar kok jadi merinding sih oh jadi sampai segitunya ya berarti kalau lu sendiri Chal percaya sama roh-roh yang kentayangan gitu kalau mau dibilang gak percaya tapi ada gitu loh Kak iya ini ternasaran nih tapi sebenernya kita pengen cari tau juga itu roh yang kentayangan itu karena apa sih sebenernya penyebabnya ya iya bisa tau gak Pak Cik? gak tau jangan-jangan apa? udah langsung aja ya kita bahas aja nih ya mulai dari pertama nih coba kita denger dulu tau sih dari guru kita kenapa sih ada roh ada yang kentayangan apa penyebabnya yuk kita minta guru kita menjelaskan ustazah lulung bunda tolong dijelasin silahkan yuk kita dulu-lulung lucah iya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah oh jamaah alhamdulillah 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 Pak Mirsa kalau kita ngomongin roh watah hayul do you understand? masa orang meninggal balik lagi yang ada di dalam hadis rewet muslim ketika orang itu punya utang maka rohnya itu bergantung tidak naik tidak turun karena dia punya utang tapi kalau orang ini sudah wafat tidak ada yang balik lagi apalagi rohnya gendayangan kalau kita bilang iya roh gendayangan maka bertentangan dengan Al-Quran mau ngelawan Al-Quran mau ngelawan Al-Quran berani di dalam surat Az-Zumar ayat 42 Allah telah berfirman Allah telah mewafatkan seorang jiwa hina mautiha ketika dia sudah mati Allah angkat itu jiwa walamiyamtamud danau yang belum meninggal fimanamiha maka di dalam tidurnya jadi dalam ayat ini yang namanya roh itu Allah pegang tidak ada yang balik lagi kalau kita bilang roh gendayangan berlawanan dengan ayat na'udzubillahimin dan yang kedua apalagi yang kedua ternyata ketika dibilang ada roh gendayangan ada orang ketabak kereta ada orang mati bunuh diri dia itu penasaran nyari pembunuhnya siapa hi 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 ibu mau dicariin ternyata itu juga adalah tahail hurufat karena apa di dalam surat Al-jin dinyatakan apa ayat 5 bahwasannya Allah telah menjadikan jin itu ada yang soleh ada yang gak baik di antara kami ada jin yang baik ada jin yang gak baik dan kami menempuh jalan yang berbeda artinya ada jin yang usil mulai dia itu yang namanya ada orang meninggal di rel kereta tangannya buntung maka dia akan datang menyerupai yang tadi ketabak kereta nyari tangannya mana tanganku mana itu bukan rohnya si yang mati tapi adalah setan menyerupai yang meninggal ini jadi jangan tertipu oleh setan dan yang ternyata dalam kitab Fatul Bari menurut hadis dari Abi Salabah Al-Husayni bahwa memang yang namanya jin ada tiga sifat atau tiga golongan yang pertama lahum ajini hatun mereka punya namanya sayap makanya yatirun nafilhawa dia bisa terbang kemana-mana kalau katanya bahasa kita nih ada kuntil anak kalau baunya keciumnya deket berarti dia jauh kalau dia baunya jauh berarti dia deket begitu katanya ya jauh deket goceng itu kalau kita enak angkot ya yang kedua apa ternyata jin itu bisa menyedupai siapapun pada saat misalnya kita lagi kotor lagi sedih maka ketika kita tidur ada yang bangun dia bilang katanya kita bangun padahal kita masih tidur karena kita gak sholat gak zikir akhirnya dia nyerupain kita jadi gak ada tuh yang namanya seperti itu janganlah kita ngomongin tahayyurafat kita ngomong berdasarkan insyaallah dalil Quran dan hadis karena apa orang meninggal udah pasti ditahan oleh Allah orang kaya mati orang miskin mati raja raja rakyat biasa mati ustad mati ustadzah mati semuanya mati gak pake gentayangan jadi hilangkan hurufat-hurufat itu percayalah kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya bunda jadi gini apa ini kita lurusin lagi nih kalau orang yang udah meninggal gak ada yang namanya roh gentayangan gak ada yang gentayangan siapa yang gentayangan setan dilupain ente aduh jangan begitu dong saya bilang setan saya ini kan manusia bunda jangan jangan emosi emosi karena ini tauhid tauhid gak boleh kita gudu galak jadi tadi siapa yang menyerupai setan nah gitu dong omongnya setan 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 bunda makasih banyak jazak gila penjelasannya ya Allah maaf ya aneh kalau ngomong suka kasar gak apa-apa bunda soalnya kan saya maluk kasar jadi siapa tadi kalau tayangan halus undang maluk halus jangan jangan kita kabur semua sekali lagi jadi siapa tadi yang yang gentayangan setan ya Allah iya 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 jazak ilahir makasih banyak bunda ya mudah-mudahan ilmunya berberkah alhamdulillah jamaah ini masya Allah buat jamaah yang ada di rumah hari ini kita membahas tentang tema apakah benar roh itu bisa gentayangan benar apa salah bu masih ragu udah udah jelasin kan tadi ya Allah ya apa benar bu bisa gentayangan salah gitu ya yang gentayangan siapa bu bu biasa aja bu masa saya dibilang setan jangan dong bu kasihan saya bu ini buat jaman ada di rumah nih nanti segmen 2 akan ada insya Allah ya quiz interaktif yang hadiahnya jutaan rupiah bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini ke 79187700 untuk Jabodetabek dan bagi anda yang di luar Jabodetabek di 021 79187711 nah sekarang kita lanjut lagi nih ya bintang tamu kita ini ada Ical nih Assalamualaikum Cal Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini Masya Allah jadi kalau bicara mas roh gentayangan gak ada nih benar tapi pernah denger dong orang yang namanya mati suri Cal sering itu kan dia meninggal rohnya kan pergi tuh bener gak bu ya pergi kan terus balik lagi Ical percaya gak kayak gitu kalau dibilang gak percaya ada ada beberapa kali sering terjadi gitu loh Kak Padli terus kalau dibilang gak percaya ada terus kalau dibilang percaya percaya ada berarti percaya dong dibilang gak percaya ada terus kalau dibilang percaya ada juga gimana dong jadi Ical percaya ya percaya udah pernah mengalami gak mungkin ada kawan atau saudara yang mati suri Alhamdulillah belum pernah jangan sampai jangan sampai ya ini Masya Allah Ical makasih banyak nih hari ini kita akan ngebahas tuntas nih masalah-masalah kayak gini ya ini mudah-mudahan hari ini banyak ilmu bisa kita dapatkan dan obrolan kita tadi juga bermanfaat buat yang lainnya Alhamdulillah selamat kasih banyak Jaman kita lanjut lagi nih kadang kita suka merindukan seseorang yang telah meninggal pasti ya Bu ya gak mungkin gak ya Bu ya namanya juga apalagi orang tua ya Bu ya mungkin ada yang anaknya udah meninggal pasti rindu nah katanya sosok yang kita rindukan itu bisa datang lewat mimpi kita ada yang pernah memimpi Bu ketemu orang yang meninggal sering ya Bu ya nah dalam Islam bener gak sih hal seperti itu coba kita tanya sama guru kita Ustadz Maulana mohon izin waktunya silahkan Ustadz makasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita dipertemukan dalam majlis yang luar biasa mudah-mudahan majlis ini akan kebawa sampai di akhirat karena yang datang ini orang-orang pilihan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah terima kasih banyak tim Islam Tindak karena ini betul kata Ustadz Salulung tadi terima kasih banyak jangan sampai ini justru membuat mendatangkan kemusterikan disebabkan adanya bidak dan sebagainya kan karena ini di masyarakat sering terjadi karena ini bisa jadi permainan jin tapi pertanyaannya bisa gak orang-orang yang mendahulu kita masuk di dalam mimpi ingat ada setan namanya wasnan setan yang menggoda ketika orang dalam tidur dalam mimpi dialah yang masuk bahkan ketika kita tidur jadi jangan terlalu banyak tidur di dunia kalau mau banyak tidur di kuburan kenapa kalau tidur di kuburan mati mati kan lama ya di kuburan kan tidur terus kan kalau mau tidur banyak di kuburan sebentar Ustadz saya curiga nih jangan-jangan yang datang bukan Ica jamaah yang dirindukan dirindukan oleh surga dirindukan surga karena empat ya bisa jadi kita dirindukan dan ternyata tiga penyebab orang didatangi oleh orang yang sudah meninggal ya apa itu yang pertama pertanda rindu gak tau siapa yang rindu dia yang rindu atau yang meninggal yang rindu bukan dia yang rindu sampai Allah menghibur dia dengan mendatangkan yang dicintainya tapi hati-hati hati-hati biasanya yang dirindukan itu yang didatangi itu biasanya gak ngomong itu gak ngomong dia cuma diem karena itu penggambaran aplikasi dari rindu kita kalau dia ngomong dikhawatirkan itu setan kalau kalau yang orang yang kita cintai yang kita datangi dia mimpi dalam mimpi itu tidak ngomong tapi kalau dia ngomong itu dikhawatirkan adalah setan atau jin yang menyerupai orang tua kita untuk memberitakan berita-berita yang gak wajar karena faktor kerinduan ini yang memuncak sehingga mimpi itu kan ada tiga mimpi dari Allah mimpi dari setan dan mimpi karena reaksi reaksi tubuh yang kedua pesan almarhum yang belum kesampaian pesan almarhum yang belum kesampaian contoh ada wasiatnya ada utangnya sehingga seakan-akan ini terbebani sehingga kita dimasukkan dalam mimpi sehingga mohon maaf dahulukan wasiatnya nasarnya utangnya baru penyelenggaraan yang lainnya warisannya jangan dibagikan dulu karena ini bisa jadi betul tadi kata terkatung-katung kalau ada utang kalau ada utang jamaah yang ketiga ini alhamdulillah mendapatkan pertolongan utamanya para wali Allah ini alhamdulillah waktu kejadian di Palu gimana kisahnya ada yang mimpi lagi bertamar oh benar lagi ada pertemuan pesantren kemudian kayaknya bermimpi gitu ada wali-wali Allah yang datang kemudian diajakin semua santrenya untuk naik ke atas gunung kemudian santrenya udah mau pulang kata Kiai-nya jangan pulang dulu disini aja dulu padahal acara sudah selesai dalam mimpi beliau dan akhirnya betul kejadian seperti yang diceritakan itu itu contoh sengaja saya minta usaha samian ceritakan karena beliau dengar redaksi langsungnya kalau saya enggak berani karena yang seperti ini dikhawatirkan nanti saya menambah atau mengurangi dari pesan yang tersampaikan dan ini bisa jadi pembelajaran dipalukan adalah akhirat yang sangat terkenal luar biasa kekuatan agamanya dan saya keliling di sole si tengah itu akhirat luar biasa jadi tiga penyebabnya bisa jadi ada pesan bisa jadi ada rindu bisa jadi ada pertolongan ada pertolongan jadi memang kalau bicara masalah tentang orang yang tidur ini bermimpi dengan almarhum atau almarhumah ini mungkin saja terjadi tidak ada tidak mungkin kalau Allah mengendaki karena wahyu Allah pun turun lewat mimpi sebagaimana Nabi Ibrahim menyembeli puteranya lewat mimpi Masya Allah Ustaz jazakullah makasih banyak Ustaz bahkan ada Nabi apa lagi yang mujizatnya adalah lewat mimpi Nabi Yusuf yang ganteng yang apa Nabi Yusuf yang ganteng Masya Allah Ustaz barakallah makasih banyak Ustaz ilmunya mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdul jamaah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana setelah ini kita akan lanjutkan lagi kita masih akan kembali mendengarkan tausnya dari guru kita Ustazah Lulung Bunda tentang apa nih berikut yang dibahas apakah itu apakah dong penasaran kan bentar aja deh penasaran Bunda gak mau kasih tau iya gak mau nanti nyontek jadinya ya Allah ini buat jamaah yang ada di rumah juga nih yang mau hadiah jutaan rupiah insya Allah setelah ini akan ada quiz interaktif langsung aja hubungi ke nomor yang ada di bawah ini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek dan bagi anda di luar Jabodetabek 021-791-87711 tapi sebelumnya sama-sama kita lihat dulu nih ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita nasi Indonesia silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari gengguan dari gengguan yang tak terlihat selamat menikmati selamat menikmati